Menantikan saat itu Mau akan menang diganti hidup Maka kami kelahan Membentang wajahmu Disinari terang Membentang wajahmu Membentang wajahmu Tuhan menikahmu Istirahat Abadi dan tenang Membentang wajahmu Membentang wajahmu Aku kebangkitan Dan kehidupan Pegang siapalah Percayakan Daku Ia akan hidup Untuk selamanya Kami menantikan Menantikan saat itu Membentang wajahmu Mau akan menang Diganti hidup Maka kami kelahan Membentang wajahmu Membentang wajahmu Disinari terang Malam rumahmu Membentang wajahmu Membentang wajahmu Amando Baru Amando Baru Tuhan, bagikanlah istirahat Abadi dan tenang, bagi yang wafat Berikanlah punah segala dosanya Karena mahamuran hatimu Allah Kami berimankan sabda putra Aku kebangkitan dan kehidupan Pegang siapalah Percayakan aku Ia akan hidup Untuk selamanya Kami menantikan saat itu Mau akan menang diganti hidup Maka kami kelam Mampu pantang wajahmu Mampu pantang wajahmu Mampu pantang wajahmu Mampu pantang wajahmu Percayakan aku Lusana Lusana Mampu pantang wajahmu Mampu pantang wajahmu Mampu pantang wajahmu Tuhan berikanlah istirahat Abadi dan tenang bagi yang wafat Berikanlah punah segala dosanya Karena mahal murah hatimu Allah Kami berimankan sabda putra Aku kebangkitan dan kehidupan Pegang siapalah percaya kandaku Ia akan hidup untuk selamanya Kami menantikan saat itu Mau akan menang diganti hidup Maka kami kelamu pantang wajahmu Di sinari terang Malam umahmu Malam umahmu Sampai jumpa Tuhan berikanlah istirahat Abadi dan tenang Bahagia wafat Berikanlah punah Sekadu sayang Karena mahal murah Hatimu Allah Kami berimankan Sabda putra Aku kebangkitan Dan kehidupan Berang siapa Lalu Percayakan Daku Ia akan hidup Untuk selamanya Kami Menantikan Saat itu Mau Maut Akan Menantikan Dikanti Hidup Baga Baga Kami Baga 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 Sekadu Baga Karena mahal murah hatimu Allah Kami berimankan Sabda Putra Aku kebangkitan dan kehidupan Berangsi apalah Percayakan aku Ia akan hidup Untuk selamanya Kami menantikan Saat itu Mau Akan Dikanti Hidup Baga Kami Kelap Membentang Wajahmu Misin Nari Tuhan Malam Kami Laman Laman Kami Kami Terima kasih telah menonton Berikanlah istirahat Abadi dan tenang Bagi yang wafat Berikanlah pula Segala dosanya Karena mahamuran Hatimu Allah Kami berimankan Sabda Putra Aku kebangkitan Dan kehidupan Bergang siapalah Percayakan Dan aku Ia akan hidup Untuk selamanya Kami menantikan Saat itu Mau Mau Akan Menang Dikanti Ganti Hidup Baga Kami 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 Segala dosanya karena mahalmu Hatimu Allah Kami berimankan sabda putra Aku kebangkitan dan kehidupan Pegang siapa lo percaya kandaku Ia akan hidup untuk selamanya Kami menantikan saat itu Mau akan menang diganti hidup Agar kami kelahan Memandang wajahmu Di sini lagi Tidak Malam umatmu Malam umatmu Terima kasih Naja Tuhan, bagikanlah istirahat Abadi dan tenang, bagi yang wafat Berikan ampunan segala dosanya Karena mahamuran hatimu Allah Kami berimankan Sabda Putra Aku kebangkitan dan kehidupan Berangsi apalah Percaya kandaku Ia akan hidup Untuk selamanya Kami menantikan saat itu Mau akan menang diganti hidup Maka kami kelam Memandang wajahmu Disinari Terang Malam 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 Tuhan mengikannlah istirahat Abadi dan tenang bahagia wafat Berikan ampunan segala dosanya Karena mahamuran hatimu Allah Kami berimankan sabda putra Aku kebangkitan dan kehidupan Pegang siapalah Percayakan daku Ia akan hidup Untuk selamanya Kami menantikan saat itu Mau akan mencari Dikanti hidup Bagaimana Kami kelam Berhubungan dan wajahmu Di sinari Terang Dalam rumahmu Dalam rumahmu Dalam rumahmu Tuhan Berikanlah istirahat Tuhan Abadi dan tenang bahagia wafat Berikan ampunan Berikan ampunan Tuhan Tuhan Sala Tuhan 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 Aku kebangkitan dan kehidupan. Perang siapalah percaya kandaku. Ia akan hidup untuk selamanya. Kami menantikan saat itu. Mau akan menang diganti hidup. Maka kami kelahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berikanlah istirahat. Abadi dan tenang bagian wafat. Berikan ampunan segala dosanya. Kami berimankan. Sabda putra. Aku kebangkitan dan kehidupan. Perang siapalah percaya kandaku. Ia akan hidup untuk selamanya. Kami menantikan saat itu. Ia akan hidup untuk selamanya. Ia akan hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berikanlah. Terima kasih. 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 Marilah kita berdiri, kita bersama-sama mendaraskan doa malaikat Tuhan. Puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Ayah ia, amin. Dari Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa bunda Allah, supaya kami dapat menikmati cahaya Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kebangkitan yang mulia. sebab ialah Tuhan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Suster, Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, Selamat sore, selamat mengikuti perayaan Eka Risti, Hari Raya, pengenangan arwah semua orang beriman. Perayaan Eka Risti akan dipersembahkan oleh Romo Kundradis Badimukin CSSR dan Romo Yusuf Renademet Hopelowo Uran CSSR dan disiarkan secara langsung dari Gereja Santo Leo Agung Paroki Jatiwaringin, Jakarta. Marilah kita mengawali perayaan Eka Risti dengan menyanyikan lagu pembuka Puji syukur nomor 710 Bapak di Surga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jauh 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 Jau Bapak Ramasur, Sudangan mulia. Bapak Ramasur, Sudangan mulia. Bapak Ramasur, Sudangan mulia. Bapak Ramasur, Sudangan mulia. Maruniakan hidup apalik Bukalah surga tempat pahamia Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah dan persekutuan Rauh Kudus bersamamu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para suster dan adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan Selamat sore Pada hari ini gereja mengajak kita sekalian Untuk mengenang dan juga segaligus untuk mendoakan mereka semua Saudara-saudari kita Orang-orang yang kita kasihi Sahabat dan kenalan kita Luarga kita Yang telah pergi mendahului kita Kita diajak Bukan hanya mengenang mereka Tetapi juga kita diajak Untuk mendoakan mereka Agar mereka Agar mereka boleh mengalami keselamatan abadi Damai kekal bersama Allah Bapak di surga Namun kita merayakan perayaan Ekaristi Untuk mengenang mereka semua yang kita kasihi Yang telah pergi mendahului kita Bukan dengan orang yang kehilangan harapan Tetapi kita merayakan perayaan Ekaristi Pada sore hari ini Dengan keyakinan iman akan kebangkitan Kita semua yakin dan percaya Bahwa berkat iman dan kepercayaan Mereka yang telah mendahului kita Mereka akan mengalami damai kekal Keselamatan abadi bersama dengan Kristus Bapak Ibu Saudara dari umat beriman Yang saya kasih dalam Kristus Maka marilah pada kesempatan ini Kita berdiam diri sejenak Kita mengenang saudara dari kita Keluarga kita Mereka semua yang telah kita kasihi Yang telah mendahului kita Sambil berdoa dalam hati kita Agar mereka boleh mengalami keselamatan abadi Bersama para kudus di surga Bersama para kudus di surga Marilah sekarang Kita menyesali segala dosa-dosa Dan kesalahan-kesalahan kita Dan mohon ampun kepada Tuhan Agar kita layak dan pantas Ikut dalam perayaan Ekaristi ini Kita juga mohon Agar saudara-saudari kita Yang telah pergi mendahului kita Juga Allah berkenan Mengampuni segala kesalahan-kesalahan Dan dosa-dosa mereka Agar mereka boleh mengalami damai kekal Keselamatan abadi bersama Allah Bapak di surga Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada para malek Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya Pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang Maha Kuasa Mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan menghantar kita Ke hidup yang kekal Amin 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 Tuhan Kasihanilah kami Tuhan Kasihanilah kami Tuhan Tuhan Kasihanilah kami Tuhan Kasihanilah kami Marilah berdoa Ya Allah kami mohon Berkenanlah mendengarkan doa-doa kami Engkau telah menganugerahkan Kepada kami Iman yang kokoh Akan putramu yang bangkit Dari antara orang mati Semoga Engkau juga Meneguhkan harapan kami Bahwa bersama hamba-hambamu Saudara sedari kami Keluarga kami Mereka yang kami kasihi Yang telah meninggal Akan bangkit Untuk hidup yang abadi Semuanya ini kami mohon Kepadamu Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan Dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa Bersama dikau Dalam persekutuan Dengan roh kudus Kini dan sepanjang Segala masa Amin Bacaan dari Kitab kedua Makabe Setelah menguburkan Tentara yang gugur Dalam pertempuran Judas Panglima Israel Menyuruh mengumpulkan Uang Di tengah-tengah Pasukan Lebih kurang 2.000 dirhamperak Dikirimkannya Ke Yerusalem Untuk Mempersembahkan Kurban Penghapus Dosa Ini sungguh Suatu perbuatan Yang sangat baik Dan tepat Karena Judas Memikirkan Kebangkitan Sebab Jika Tidak Menaruh harapan Bahwa Orang-orang Yang gugur Itu akan Bangkit Niscaya Percuma Dan Hampalah Mendoakan Orang-orang Mati Lagi pula Judas Ingat Bahwa Tersedialah Pahala Yang amat Indah Bagi Sekalian Orang Yang meninggal Dengan Saleh Ini Sungguh Suatu Pikiran Yang Mursid Dan Saleh Dari Sebab Itu Disuruh Nyalah Mengadakan Kurban Penabuh Salah Untuk Semua Orang Yang Sudah Mati Itu Supaya Mereka Dilepaskan Dari Dosa Mereka Demikianlah Sabda Tuhan Ya Tuhan Dengarkanlah Do'aku Ya Tuhan Dengarkanlah Do'aku Ya Tuhan Dengarkanlah Do'aku Berilah Telinga Kepada Permohonanku Jawablah Aku Demi Kesetiaanmu Jawablah Aku Demi Keadilanmu Janganlah Berperkara Dengan Hambamu Ini Sebab Di antara Yang Hidup Tidak Seorang Pun Benar Di Hadapan Mu Ya Tuhan Demi Tuhan Dengarkan Do'amu Aku Teringat Teringatkan Hari-Hari Dahulu Kala Aku Merenungkan Segala Pekerjaanmu Aku Memikirkan Perbuatan Teringatkan Teringatkan Menadakan Tangan Kepadamu Jiwaku Haus Kepadamu Seperti Tanah Yang Pandus Ajarilah aku melakukan kehadapmu Sebab engkau lah Allahmu Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku Di tanah yang rata Ajarilah aku melakukan kehadapmu Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan Dari antara orang mati Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya Kemudian tibalah kesudahan Yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut Sebab segala sesuatu telah ditaklukannya di bawah kakinya Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan Sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus Tidak termasuk di dalamnya Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus Maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri Di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya Supaya Allah menjadi semua di dalam semua Demikianlah sabda Tuhan Selamat menikmati 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 Itu berarti kita mau mensyukuri Karena mereka telah menikmati kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga Sehingga mereka disebut sebagai orang-orang kudus Termasuk anggota keluarga kita Termasuk nenek moyang kita Orang tua kita Yang kini telah menikmati kebahagiaan kekal di surga Mereka itulah para kudus Yang selalu juga mendoakan kita Hari ini Kita mendoakan bagi mereka yang masih berada di api penyucian Karena salah dan dosa yang dilakukan selama hidup di dunia ini Karena mereka tidak bisa mendoakan diri mereka sendiri Karena mereka tidak berbuat sesuatu untuk diri mereka sendiri Maka kita yang masih hidup di dunia ini diminta Untuk selalu mendoakan mereka Supaya mereka boleh akhirnya Mendapatkan belas kasihan Pengampunan yang penuh dari Allah Dan menjadi orang kudus Menikmati kebahagiaan kekal di surga Dalam bacaan pertama dari kitab Makkabe Kitab 2 Makkabe Kita mendengar dengan jelas disana Bahwa Yudha seorang panglima Israel Meminta kita untuk mendoakan Saudara-saudara yang sudah meninggal Sebagai bentuk pengampunan Sebagai bentuk penghapusan Atas segala dosa Saudara-saudari Anggota keluarga yang sudah meninggal Tradisi inilah yang kita jalani Sampai dengan saat ini Dan tradisi ini hanya ada di dalam gereja katolik Dimana kita masih ingat akan Anggota keluarga kita yang sudah meninggal Dan bukan hanya sekedar mengingatnya Tetapi mendoakan mereka Dalam bacaan Injil Dari Injil Yohanes Kita mendengar bagaimana Yesus Berjanji kepada kita Bahwa siapa saja yang telah diberikan Bapak kepadaku Tidak pernah akan kubuang Tidak pernah akan dibuang Atau ditinggalkan Ia akan selalu berjuang Untuk menyelamatkan orang itu Menyelamatkan orang yang telah beriman Dan percaya kepada Kristus Ia akan berjuang Tapi sekali lagi Karya keselamatan Allah ini Hanya ditujukan kepada orang yang Sungguh-sungguh beriman dan percaya Akan karya keselamatan Allah Bukan berarti hanya ditujukan kepada orang katolik Tidak Tapi orang-orang yang beriman dan percaya Pada karya keselamatan Allah Berbicara soal iman ini Sudah saya jelaskan beberapa kali Yaitu beriman berarti sungguh-sungguh Mewujudkan dan mengungkapkan Kepercayaan itu Dua hal itu yang sering saya jelaskan Bagaimana mengungkapkan iman Dan bagaimana mewujudkan iman Barang siapa Selalu mengungkapkan imannya Dan mewujudkan imannya Maka keselamatan itu dekat padanya Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Setiap kali kita merayakan Ekaristi Khusus di doa syukur agung Kita selalu mendoakan Saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia Jadi bukan hanya pada tanggal 2 November saja Tapi setiap hari Ketika kita merayakan Ekaristi Kita selalu ingat dan mendoakan Saudara-saudara kita Anggota keluarga kita yang sudah meninggal Maka marilah dalam perayaan Ekaristi ini Kita semua Senantiasa mempunyai pengharapan Senantiasa mempunyai iman yang teguh Bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada kita itu Bukan sebuah janji yang palsu Bukan sebagai sebuah ungkapan belaka Tapi yakin itu adalah sebuah janji istimewa Yang Yesus berikan kepada kita Sebagai orang-orang yang sungguh beriman Dan percaya kepadanya Yakinlah Bahwa ia telah diutus oleh Bapak Untuk menyelamatkan kita Maka kita yang beriman dan percaya kepadanya Yakinlah Bahwa akan memperoleh keselamatan Kapan Kita tidak tahu Yang pasti Kita akan memperoleh keselamatan Yang sudah dijanjikan Allah Kepada kita Kita berdoa semoga saudara-saudari kita Yang kini masih Berada di api penyucian Semoga Diberikan pembebasan Pengampunan Yang penuh dari Allah Sehingga boleh Masuk menikmati Kebahagiaan Kekal di surga Dan bagi Anggota keluarga kita Yang kini telah menjadi Orang kudus Dan berbahagia bersama Dengan Allah Di dalam kerajaan surga Mendoakan Kita semua Yang masih berziara Di dunia ini Sehingga kita tetap hidup Sebagai anak-anak Allah Dan kelak Boleh masuk Menjadi orang kudus Berbahagia Dalam kerajaan surga Tuhan memberkati kita semua Amin Bapak Ibu Saudara Saudari Mari kita menyampaikan Doa-doa permohonan kita Pada Allah Bapak di surga Allah sumber kehidupan Telah menciptakan manusia Supaya hidup Dan berbahagia Dia akan memberikan Kepada kita Hidup kekal Dan tidak akan Menyerahkan Kepada maut Maka marilah Kita panjatkan Doa-doa kita Kepadanya Umat dimohon Menjawab Tuhan sumber kehidupan Dengarkanlah Umatmu Bagi anggota keluarga Serta umat paroki kita Yang telah meninggal Bagi arwah Semua orang Yang kita cintai Semasa hidup mereka Ya Bapak Panggilah mereka Dengan nama Masing-masing Dan gabungkanlah Mereka Dengan persekutuan Para kudus Di surga Marilah Berdoa Kepada Tuhan Tuhan sumber kehidupan Dengarkanlah Umatmu Bagi arwah Mereka Yang telah Menderita Semasa hidup Karena penyakit Ketidakadilan Dan kemiskinan Ya Bapak Akhirilah Kesusahan mereka Dan anugerahilah Mereka Kebahagiaan Kekal Bersamamu Di surga Marilah Berdoa Kepada Tuhan Tuhan sumber Kehidupan Dengarkanlah Umatmu Bagi arwah Mereka Yang Semasa hidupnya Kurang mendapat Perhatian dari Sahabat-sahabat Ditinggalkan Oleh keluarga Dan anak-anak Mereka Ya Bapak Mahabait Tuntunlah Mereka Semua Dalam Menemukan Kebahagiaan Kekal Karena Ditemani Oleh Para Kudusmu Di surga Marilah Berdoa Kepada Tuhan Bagi kita Sendiri Ya Bapak Tinggallah Bersama kami Selalu Agar dalam Perjalanan Hidup ini Kami Saling Menolong Dan Mendukung Tuntunlah Kami Di jalanmu Untuk Saling Bahu Membahu Dan Berbagi Hidup Dengan Sesama Kami Karena Kasihmu Marilah Berdoa Kepada Tuhan Mari kita Berdiam Diri Sejenak Kita Mengenang Saudara Dari Kita Keluarga Kita Orang Orang Yang Kita Kasihi Yang Telah Mendahulu Kita Dan Mendoakan Mereka Agar Mereka Boleh Mengalami Keselamatan Kal Damai Abadi Bersama Para Kudus Di surga Marilah Kita Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Sumber Kehidupan Dengarkanlah Umat Allah Bapak Kami Kami Bersyukur Atas Jaminan Mu Bahwa Arwah Umat Beriman Ada Di Dalam Tangan Mu Dan Bawa Kami Semua Kau Panggil Untuk Bangkit Bagi Hidup Kekal Karena Kebangkitan Kristus Putramu Janganlah Biarkan Hati Kami Gelisah Tetapi Teguhkanlah Perjalanan Pesiaran Kami Menuju Kepadamu Berilah Kepada Kami Putramu Sebagai Jalan Kebenaran Dan Hidup Sebab Biarlah Tuhan Dan Pengantara Kami Kini Dan Sepanjang Masa Amin Sajian Sajian Amin Sudah Apa Jangan Tuh Buk Di Jangan Terima kasih. 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 Semoga Kristus yang akan kita sambut menghantar kita sampai kehidupan yang kekal. Yesus ku, aku percaya engkau sungguh hadir dalam sakramen maha kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena engkau hadir disini aku memelukmu. Dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Terima kasih. 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 penuh dengan kedamaian dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Penebus kami sekarang kita akan memohon berkat Tuhan atas bunga air dan juga atas foto-foto selamat menikmati Tuhan dan Penebus kami dalam kerajaanmu hamba-hambamu yang telah pergi mendahului kami kembali ke rumahmu ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka dan perkenankanlah mereka menikmati Ekaristi yang kekal bersamamu dan para kudus di surga dan berkatilah air-air kembang-kembang yang akan ditaburkan pada makam saudara-saudari kami ini semoga keharuman minyak kembang-kembang ini menandakan bahwa kami senantiasa mengingatkan mereka dalam hidup karya dan pelayanan mereka di dunia ini dan kami siap melanjutkan segala karya dan amal baik yang telah mereka tanamkan dalam diri kami masing-masing maka kami mohon kepadamu ya Bapak berkatilah mereka semua dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Allah Bapak kami yang maha kuasa kami mohon kepadamu sudilah engkau memberkati hamba-hambamu ini yang telah kau panggil mendahului kami kembali kehadiratmu selama hidup di dunia ini mereka sungguh beriman dan percaya akan karya keselamatanmu yang nyata di dalam diri putramu Tuhan kami dalam pangguanmu berkatilah pula air, minyak-minyak wangi dan juga kembang-kembang ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-hambamu semoga taburan kembang minyak wangi dan air ini melambangkan segala karya amal baik yang telah mereka lakukan di dunia ini dan dapat kami lanjutkan kami teruskan di dalam kehidupan kami setiap hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami amin dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus amin dan Rauh Kudus dan Rauh Kudus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari mari kita juga mohon doa Bunda Maria Bunda yang selalu menolong bagi keselamatan mereka yang kita kasihi yang telah pergi mendahulu kita agar mereka boleh menikmati jamai kekal selamatan abadi bersama para kudus di surga salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Tuhan sekarang selalu dan sepanjang segala abad moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan amin kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu dan bersamamu semoga kita sekalian mereka semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini dan yang telah kita janjikan doa-doa kita khususnya keluarga kita mereka semua yang kita kasih yang telah pergi mendahului kita senantiasa diberkati oleh Allah Bapak yang Maha Kuasa demi nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Bapak Ibu Saudara sedari terkasih perayaan Ekaristi pada sore dan malam hari ini telah selesai syukur kepada Allah marilah kita hidup dalam iman akan kebangkitan untuk itu kita semua diutus yang jahat dikalahkannya mari kita wartakan mau dihancurkannya Kristus memadang jaya dalam luka ada suka mari kita wartakan dalam maut ada hidup mari kita wartakan saling sumber pahamnya Kristus memadang jaya terima kasih